skandal asmara yang pernah menerpas syahrini lagi proses cerai jalanan rumah tangga syahrini dan sang suami Reino Barak kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia pasalnya tersiar kabar jika penyanyi yang dikenal dengan celotian cetar membahana ini tengah melalui proses perceraian ternyata ini bukan kali pertama syahrini diterbak kabar miring sebab kehidupan perempuan bernama asli Rini Fatima Jailani ini memang kerap kali mencuri perhatian entah karena penampilannya atau karena kehidupan percintaannya berbagai isu hubungan asmara ataupun menerpas syahrini setiap aktif menjalani karir di dunia hiburan lantas apa saja isu hubungan asmara yang menerpa pelantun lagu sesuatu itu yuk simak informasinya berikut ini pada 2020 lalu syahrini sempat diterbak isu terlibat dalam video show bersama seorang laki-laki bule yang kedua dia juga pernah dituding menjadi simpanan seorang pengusaha batubara oleh personil tiga serigala yang ketiga baru-baru ini syahrini dikabarkan sudah memiliki anak bersama raka stevira yang dirawat oleh kerabatnya yang keempat syahrini juga diduga sempat menikah siri karena isu anak bernama raka tersebut yang kelima perempuan kelahiran 1982 itu dijuluki teman makan teman karena menikah dengan reino barak yang merupakan mantan kekasih sahabatnya luna maya yang keenam kali ini kembali berembus kabar jika rumah tangga syahrini dan reino barak akan segera berakhir yang ketujuh disebutkan pula jika proses perceraian keduanya sedang berlangsung yang kedelapan isu tersebut muncul karena diduga obrolan orang tua reino bocor ke publik usai merasa malu dengan masa lalu syahrini yang kesembilan dikabarkan akan bercerai posisi syahrini di keluarga reino barak disebut akan segera digantikan yang kesemuluh syahrini juga disebut kerap mengunggah momen kemesraan bersama reino yang palsu dan merupakan hasil editan yang kesebelas meski begitu syahrini justru semakin sering memamerkan kemesraannya bersama reino di media sosial yang kedua belas hal ini seolah menunjukkan jika rumah tangganya tetap baik-baik saja Tidak sebaliknya di medkos syahrini diduga bayan itu terkeluat reino barak demi kecepat sebelum menikah dengan reino barak syahrini memang dikenal memiliki kehidupan yang gelangot kemudian usai menikah banyak yang menganggapnya beruntung mendapatkan orang kaya namun baru-baru ini ada dugaan yang mengejutkan mengenai rumah tangga mereka tantaran syahrini justru dikabarkan mengeluarkan uang untuk reino bukan sebaliknya selanjutnya dari akun instagram syahrini dan reino diceritakan memang berada di jepang meski belum terbukti apakah info yang dibagikan di instagram syahrini itu memang nyata bukan editan seperti yang ramai dibicarakan ini katanya di tokyo ungkap seorang narasumber hanya itu narasumber tersebut menceritakan bahwa untuk berangkat ke jepang syahrini menggunakan uangnya sendiri uang yang dimaksud tersebut adalah uang hasil kerjasamanya menjadi brand ambasador beberapa waktu lain syahrini memang dikenal menjadi BA dari brand local something selain itu uang hasil dari bayangnya tersebut digunakan untuk membeli tiket petawat dia bakal membayari tiket reino barat dan asisten miliknya uang yang didapat hasil dia jadi BA itu dia bayarin tiket buat parb dan satu asisten ya entah siapa itu cowok ungkap dalam percakapan tersebut syahrini dan reino barat disabarkan hanya menghabiskan waktu sebesar selama di tokyo keduanya hanya berada disana filmnya suyuh hari dan tidak sebahagia di media sosial ini hidupnya tak sebahagia di desktop tambah narasumber tersebut kaki suaminya kecil sebelah menutupi perceraian foto musterah syahrini dan reino barat kembali dituding hasil editan dalam foto tersebut pelantung sesuatu itu tampil modis dengan kut coklat seolah menepis isu keretakan rumah tangganya syahrini terlihat makin aktif membagikan foto-foto musterah dirinya bersama dengan sang suami reino barat lewat akun instagram pribadinya syahrini tampak mengungkap beberapa foto dirinya dan reino barat sayangnya foto-foto tersebut justru dituding hasil editan oleh netizen dalam foto tersebut pelantung sesuatu itu tampil modis dengan kut coklat dan tas hitam yang melengkapi penampilannya kali ini syahrini tampak tak menggunakan kacamata yang biasa menghiasi wajahnya itu ungan tersebut pun diposting kembali oleh akun gosip atlambedano official 99 dan menuai beragam komentar bukannya pujian kebanyakan netizen justru menduga foto itu hasil editan cek dulu itu beneran atau editan maklum susah percaya sejak mindain gedung LA ke Jepang dan makin lama makin sering ketahuan bohong kata seorang netizen ini orang emang kaya raya yang lain pernah sibuk kerja dia sibuk foto-foto editan sentil netizen lupa edit apa ya kok cebol sound netizen lain selain satu kaki suaminya kecil sebelah kata netizen benerankah atau hanya foto sop semata tulis netizen lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati